Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Berkaitan dengan Satu perkara ataupun satu isu yang menjadi Perhatian ramai orang, terutamanya netizen di rakyat di Malaysia Berkaitan dengan Titha Hadendu Baru-baru ini kita mendengar Presiden UMNO tampil menjadi saksi Dan kenyataan daripada timbalan Perdana Menteri itu juga Telah diresponi oleh Tengku Zafrul Dan pada akhirnya Apa yang dilakukan Tengku Zafrul hari ini Pada 22 April Zafrul mohon kebenaran Failkan afidavid Betulkan fakta afidavid Zahib Tengku Zafrul Abdul Aziz hari ini Menulis surat kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Memohon kebenaran untuk memfailkan afidavid Yang dikaitkan dengan Tindakan Undang-Undang Tahanan Rumah Bekas Perdana Menteri Najib Razak Peguam Menteri Pelaburan, Perdagangan, dan Industri Daripada firma guaman Cecil Abraham & Partners Itu menghantar surat berkenaan Kepada Mahkamah Hakim Sivil Amarjit Singh hari ini Minggu lalu Tengku Zafrul mendakwa Terdapat kesilapan fakta Dalam afidavid timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Yang menyokong usaha Najib Supaya Baki hukuman penjarah yang dijatuhkan Digantikan dengan tahanan rumah Menurut surat itu Peguam Tengku Zafrul berkata Bahawa Mereka mempunyai arahan Untuk memfailkan afidavid tersebut Bagi menangani Secara khusus Perenggan enam Afidavid Zahid Kerana ketidaktepatan fakta Yang dikatakan Perlu diperbetulkan Saudara-saudara Sebelum saya meneruskan Di dalam artikel ini Saya ingin memberikan pandangan Ataupun respon juga Berkaitan dengan perkara Yang amat panas ini Ketidaktepatan fakta Yang dikatakan Perlu diperbetulkan Nah Mana satu fakta Yang tidak tepat Persoalannya Mana satu Adakah berkaitan Dengan tita adedem ini Yaitu Najib Dibenarkan untuk Ditahan di rumah Ataupun terdapat Fakta di dalam Kenyataan Zahid ini Yang lain Yang perlu diperbetulkan Untuk rekod Kami selanjutnya Diarahkan oleh Anak Guam kami Untuk menyatakan Bahwa Anak Guam kami Tidak mengambil Sebarang pendirian Mengenai Merit Mengenai Pertikaian Antara pihak-pihak Bertelaga Anak Guam kami Hanya ingin memastikan Bahwa Fakta-fakta Diletakkan dengan tepat Di depan Makama yang mulia ini Secara berkecuali Kata Peguam itu Ketika dihubungi Malaysia kini Seorang Anggota Peguam Najib Mengesahkan Bahwa Mereka telah diserahkan Salinan Surat berkenaan Saudara-saudara Teruskan saja Bersama di dalam Channel ini Untuk perkembangan Seterusnya Berkaitan dengan Isu ini Sekian saja Terima kasih Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan perempuan Yang amat Dihormati Selepas Zahid Hamidi Tampil Menjadi Saksi Berkaitan dengan Tita Edendum Yang di Pertuan Agong Ke-16 Selepas Akmal Saleh Juga ada Menyentuh Berkaitan Dengan perkara ini Akhirnya Timbul Persoalan Adakah PMX Pening Dengan Amno Ya Disebabkan Berkaitan dengan Tita Edendum ini Ramai yang menggesa Anwar Ibrahim Untuk Memberikan Penjelasan Bahkan Kita juga Tahu Anwar Ibrahim Sudah Menegaskan Kita juga Tahu Anwar Ibrahim Sudah Menegaskan Bahawa Berkaitan dengan Tita Edendum Mesti Diputuskan Di dalam Lembaga Pengampunan Sesuai dengan Perkongsian daripada Syabudin PMX Tegaskan Tita Edendum Tidak sah Sebab Tak Diputus Dalam Mesyuarat Lembaga Pengampunan Jadi Saudara-saudara Berkaitan dengan Ini Adakah PMX Pening Kepala Dengan Amno Itu menjadi Persoalannya Saya melihat Di dalam Satu Perkongsian Daripada Syabudin Nusin Ataupun Syabudin Dotcom PMX Pening Kepala Dengan Amno Apa Kata Cuba Cuba Dekati Perikatan Nasional Wah Maka Perdana Menteri Kembalannya Sendiri Dalam Kerajaan Yaitu Ahmad Zahid Memihak Kepada Najib Dengan Setuju Menjadi Saksi Dalam Saman Bekas PM Yang Menamakan Tujuh Responden Berkata Kerajaan Dalam Samannya Terbaru Pula Ketua Pemuda Amno Akmal Saleh Mencetuskan Polemik Baru Dengan Ayat Yang Pedih Menembak PMX Yaitu Ini Soal Sama Ada Kerajaan Mahu Menjunjung Tita Atau Sebaliknya Soal Doktor Akmal Seterusnya Akmal Membedil PMX Lagi Dengan Kata-kata Rakyat Mahu Penjelasan Bukan Alasan Kalau Pemimpin Yang Bertaraf Senior Serta Banyak Makan Garam Menegur PMX Sebegitu Barangkali Boleh Lagi Diterima Ini Tidak Standar Budak Budak Baru Nak Up Menurut Syabudin Standar Budak Budak Baru Nak Up Menembak Begitu Kalau Sayalah Memang Terasa Pedihnya Kalau Saya Duduk Di Tempat PMX Memang Saya Pening Kepala Dengan Satu Demi Satu Kerena Amno Dah Bagi Zahid Hamidi Di NAA Patutnya Cukup Janganlah Presiden Amno Cetuskan Kekalutan Lain Dengan Setuju Buat Afidavid Dan Jadi Saksi Najib Sedarlah Sikit Saman Najib Itu Ditujukan Kepada Kerajaan Adakah Dengan Ini Anwar Ibrahim Boleh Menyingkirkan Zahid Daripada Kerusi Timbalan Perdana Menterinya Nah Itu Orang Lain Jadi Saksi Zahid Hamidi Sepatutnya Jaga PMX Bukan Najib Lepas Itu Perangai Dokter Akmal Pun Presiden Amno Tak Boleh Kawal Saya Boleh Bayangkan Bahwa Selepas Ini Banyak Lagi Kerena Demi Kerena Akan Ditimbulkan Amno Dalam Kerajaan Menang 26 Kerusi Tapi Lagak Macam 260 Kerusi Sebenarnya Saya Pun Kesian Dengan PMX Sudah Berjuang Hampir Dah Jadi Banyak Lagi Masalah Serta Beban Perlu Dihadapi Dalam Berdepan Semua Masalah Amno Sepatutnya Tidak Menambahkan Lagi Beban Yang Sudah Sedia Bertimbun Di Bahu PMX Kalau PMX Mula Rasa Pening Saya Ada Satu Cadangan Saya Pun Tak Pernah Cerita Lagi Cadangan Ini Menurut Syabudin Saya Cadangan PMX Mulakan Dengan Segera Untuk Berbaik Baik Dan Berhubungan Dengan Pimpinan PN Saya Yakin Kalau PMX Pulurkan Tangan Mereka Tidak Menolak Tambahan Lagi Sekarang Bulan Syawal Kalau Berunding Soal Peruntukan Pun PN Sedia Berunding Kalau Dibayang Bayangkan Untuk Di bawah Menyertai Kerajaan Saya Penuh Yakin Mereka Lebih Tidak Menolak Lagi Kalau Ada Pun Yang Agak Keras Dalam PN Hanyalah Mahyadin Dan Hadi Tetapi Seorang Ada Kes Makamah Dan Seorang Lagi Berdepan Masalah Kesehatan Lain-lain Pemimpin PN Saya Yakin Mereka Tidak Masalah Untuk Menyertai Kerajaan Tambahan Lagi Pas Sebelum Ini Bersama Dalam Pakatan Rakyat Manakala Bersatu Adalah Rakan Lama Dalam PH Politik Ini Dynamik Tidak Musuh Yang Gekal Dan Tidak Kawan Yang Abadi Sebelum Keputusan PRU 15 Siapa Sangka UMNO Dan DEP Boleh Kerjasama Kalau PN Dapat Digamit Biarkan Saja UMNO Pamit Pilihan Di Depan Mata Lainlah Kalau Pilihan Sudah Tidak Sekali Lagi Saya Ulang Ayat Dalam Tulisan Semalam Apa Nak Pening Kepala Menurut Syabudin Saudara-saudara Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini